Intro Halo para pemirsa Stia Fibis News, kembali bersama saya Ika Akbarwati dan rekan saya Jokob Raitno dalam program Fibis Fokus Kali ini kami akan membahas mengenai skandal manipulasi libor yang dilakukan oleh beberapa bank terbesar dunia Termasuk juga Barclays dan juga diduga juga dilakukan oleh bank-bank lain seperti JP Morgan, HSBC dan juga bank-bank lain Sebenarnya bagaimana awal mula dari skandal libor ini dan bagaimana skandal ini bisa terungkap ke publik Dan apa pula dampaknya terhadap publik Kita akan langsung mendengarkan dulu penuturan dari rekan saya Joko mengenai awal mula terkuatnya skandal libor tersebut Silahkan Joko Oke terima kasih Ika, menilik skandal yang dilakukan oleh Barclays terkait dengan adanya manipulasi libor Kita bisa mengatakan bersama bahwa sektor finansial global dalam beberapa waktu terakhir cukup mengalami goncangan cukup serius Bahkan sektor finansial global mengkhawatirkan bahwa manipulasi yang dilakukan oleh beberapa bank besar Salah satunya yaitu Barclays akan kembali terjadi dalam beberapa waktu mendatang Terkait dengan adanya skandal manipulasi libor yang terjadi pada Barclays CEO Bob Diamond yang sebelumnya telah menjabat di bank terbesar di Inggris tersebut Akhirnya mengundurkan diri setelah mengalami dakwaan yang cukup serius dari financial service authority Pengunduran Bob Diamond tersebut terkait dengan adanya Sebuah aksi manipulasi skandal labor yang seperti kita ketahui bersama bahwa Tindakan tersebut telah merugikan beberapa pihak tak terkecuali para pialang berjangka Dan juga perusahaan-perusahaan yang menawarkan kredit konsumsi kepada konsumen Bahkan kerugian yang ditaksir oleh financial service authority terhadap kinerja CEO Bob Diamond selama menjabat dan memimpin Barclays telah merugikan senilai 290 juta pounds Dan yang positif telah merugikan sebesar 59 juta pounds setelah mengalami investigasi yang cukup serius oleh lembaga financial service authority Terkait dengan adanya manipulasi libor tersebut Ada 2 periode yang dinilai cukup signifikan dan memberikan dakwaan cukup serius terhadap Barclays Periode yang pertama datang dari kisaran tahun 2005 sampai dengan 2007 Yang kita ketahui bahwa periode tersebut merupakan periode yang cukup positif daripada seter kredit global Meningkatnya permintaan kredit baik di Inggris maupun di Eropa Rupanya memberikan sebuah kondisi yang menggiurkan bagi bank-bank besar untuk menawarkan kredit Maka dari itu Barclays pada kisaran tahun tersebut menawarkan seku bunga libor yang lebih tinggi di atas rata-rata libor yang ditawarkan oleh bank-bank lainnya Penipuan tersebut akhirnya terungkap setelah beberapa piang yang berjangka maupun bank-bank besar lainnya di Inggris Menyakinkan bahwa Barclays telah melakukan penipuan yang cukup serius terhadap para nasabahnya Sedangkan periode kedua datang dari kisaran tahun 2008 sampai dengan 2009 Dimana Barclays telah melakukan penipuan berupa penurunan seku bunga libor di bawah rata-rata Hal tersebut menurut Bob Diamond merupakan sebuah usaha dari Barclays sendiri untuk dapat tetap memperoles permintaan kredit yang cukup besar dari para nasabah Padahal di saat yang bersamaan sektor finansial global sedang mengalami krisis yang cukup parah Oleh karena itu pemerintah maupun financial service authority di Inggris Menduga bahwa tindakan tersebut menyalahi hukum terutama hukum ekonomi maupun hukum finansial Terkait dengan adanya penipuan bagi para nasabah di sektor perbankan Kondisi yang terjadi pada Barclays yang salah satunya yang dilakukan oleh CEO Bob Diamond cukup memberikan sebuah kondisi yang memprihatinkan Mengingat Bob Diamond merupakan CEO terbaik selama ini di sektor finansial global maupun sektor perbankan di Inggris Bahkan gajinya yang sebesar 20 juta pounds per tahun tersebut merupakan gaji terbesar di sektor perbankan di Inggris Oleh karena itu banyak kalangan terutama pengamat menilai bahwa kondisi yang terjadi pada Barclays Merupakan sebuah indikator bahwa penipuan ataupun manipulasi yang terjadi pada sektor finansial masih mungkin terjadi Apalagi di saat yang sekarang kondisi sektor finansial global kembali diguncang oleh adanya ancaman krisis pada sektor finansial di Eropa Demikian penjelasan dari saya mengenai asal mula dan penjelasan mengenai indikasi adanya penyelewengan maupun manipulasi yang terjadi pada Barclays Namun untuk lebih lengkapnya mengenai dampak-dampak apa saja yang dapat mempengaruhi sektor finansial global maupun sektor finansial Eropa Yang sekarang sedang dilanda keguncangan kita bisa saksikan penjelasannya langsung dari rekan saya Ika Barwati Baik terima kasih Joko untuk melihat bagaimana dampak dari manipulasi LIBOR ini terhadap sektor keuangan global Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa nilai total sekuritas atau pinjaman yang dipengaruhi oleh skandal LIBOR ini Di sini saya memiliki sebuah data bahwa total nilai sekuritas dan pinjaman yang dipengaruhi oleh skandal LIBOR mencapai nilai yang sangat fantastis yaitu 800 triliun dolar Dibandingkan dengan GDP dunia yang kalau digabungkan hanya sebesar 69,65 triliun dolar Tentunya angka ini luar biasa besar, lebih dari 10 kali lipat jumlah GDP global Artinya seluruh dunia digabungkan itu masih lebih dari 10 kali lipatnya itu adalah merupakan total nilai aset yang dipengaruhi oleh skandal LIBOR tersebut Dari besaran aset tersebut kita tentunya sudah bisa membayangkan bagaimana skandal ini mampu begitu memberikan tekanan terhadap sektor finansial global di Eropa, Amerika dan juga di seluruh dunia Kita juga harus melihat bagaimana sebenarnya LIBOR rate ini ditentukan Secara umum seharusnya LIBOR rate ditentukan dari masing-masing bank jadi member anggota-anggota dari 18 bank di Inggris itu masing-masing memberikan sebuah rekomendasi per hari dan langsung dikalkulasi oleh Thomson Reuters Nah akan tetapi apa yang terjadi dalam skandal ini adalah dari bank-bank tersebut mereka melakukan komunikasi artinya tawar-menawar Baik dari trader individu ataupun dari petinggi-petinggi bank tersebut untuk memanipulasi data LIBOR Apa yang diperoleh dari manipulasi ini? Yang pertama bisa terjadi penurunan suku bunga LIBOR Apabila sebuah bank ingin menampilkan sebuah balance sheet atau tingkat kesehatan bank yang lebih baik Maka mereka meminta agar suku bunga LIBOR diturunkan Sehingga kredit konsumen ataupun kredit-kredit lain bisa mengalami penurunan suku bunga Akan tetapi ada juga kemungkinan bahwa trader ataupun trader individu dari bank-bank yang terkait itu meminta agar nilai LIBOR dinaikkan Nah dengan menaikkan nilai LIBOR ini maka mereka dapat meningkatkan keuntungannya Ataupun dengan cara memberikan ilusi bahwa bank mereka tersebut lebih buruk daripada yang kelihatannya Maka mereka dapat melakukan short sell pada saham bank mereka sendiri Ataupun juga melakukan insider trading dan mendulang keuntungan dari hal-hal tersebut Di sini memang LIBOR telah mempengaruhi publik dengan cukup signifikan Dimana dengan cara manipulasi dari data-data keuangan tersebut untuk menentukan LIBOR Maka publik akan terpengaruh dalam dua cara Apabila terjadi kenaikan nilai LIBOR yang diatas rata-rata seharusnya Maka para kreditur publik yang memiliki utang atau mortgage akan lebih berat dalam membayar utang Dan apabila terjadi penurunan LIBOR di bawah rata-rata Maka publik yang melakukan investasi di dalam saham, reksadana, dan obligasi Juga akan mengalami kerugian Dimana imbal hasil yang mereka dapatkan jauh lebih kecil daripada yang seharusnya mereka dapatkan Itu adalah bagaimana skandal LIBOR ini mempengaruhi publik Dan juga kita lihat di sini dampaknya dari skandal LIBOR adalah Untuk Barclays tentunya berat juga Dimana CEO Bob Diamond dan juga Chairman Marcus Agius sudah mengundurkan diri akibat dari skandal ini Barclays juga didenda sebesar 400 juta dolar atau setara dengan 290 juta pound sterling akibat dari skandal ini Dan juga Moody's Rating Agency telah menurunkan outlook Barclays pasca skandal manipulasi LIBOR tersebut Akan tetapi yang lebih dikhawatirkan adalah dampak yang lebih luas dari skandal LIBOR Dimana proses litigasi terhadap bank-bank yang diduga terlibat skandal LIBOR ini Dapat terjadi selama bertahun-tahun Dan tentunya kondisi ini sangat rawan dan tidak sehat untuk sistem keuangan Apalagi bank-bank yang sangat mengandalkan kepercayaan dari para nasabah Dapat dibayangkan apabila bank-bank tersebut terbukti memanipulasi data sehingga merugikan nasabah Tentunya bisa terjadi rush ataupun penarikan dana besar-besaran dari para nasabah Yang sudah merasa tidak yakin atau merasa tertipu oleh bank-bank besar ini Dampaknya tentu akan sangat mengerikan bagi sektor finansial maupun sektor perbankan global Kira-kira demikian Joko dampak dari skandal LIBOR yang telah terjadi saat ini Oke Ika terima kasih atas penjelasannya Pemirsa demikian tadi penjelasan dari kami mengenai krisis maupun skandal yang terjadi pada baris terkait dengan adanya manipulasi suku bunga lebor Sampai jumpa di segmen VBIS Focus selanjutnya Semoga penjelasan dari kami bermanfaat dan Salam VBIS! Terima kasih telah menonton!